Halo semuanya, balik lagi saya Punca dan Toy sini di channel Nosa Kucing Jadi hari ini kita ingin menunggu buka puasa Sambil menunggu buka puasa Gue pengen ngecek kucing-kucing gue di depan Dan katanya ada yang gak mau makan Dan kalau misalnya gak mau makan, apa yang harus dilakuin dan akan gue lakuin Kalian bisa nonton sampai habis Dan ikutin gue kemana aja Ayo sama Tori guys Oke, kita jalan ke depan dulu sama Tori 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 Tor Ini disini juga ada ayam nih Ayamnya cuma dua bertelur Tapi telurnya suka dimakanin kikus dan musang Ini si Andre nih guys Andre Tori Monyet Tori 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 Dan ini Tori Biasanya dia dalam aja cuma lagi ngikutin Biasanya kalau lagi keluar tuh dia ngikutin kemana aja guys Dan ini kalau mau masuk tempat kucing disini ada antis Kemudian kalau misalnya udah ada tamu ada air disinfektan juga Dan ini bilik cinta Bilik cintanya buat steril orang yang dari luar kalau mau mau masuk diwapin dulu disini Nah ini tempat kucingnya di dalam Nah ini tempat kucingnya di dalam Nah ini tempat kucingnya di dalam Coba kita lihat Ada yang lagi tidur Ada yang lagi mau main Itu ada Ozie 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 Makanan Kemana kan ada wening Kenapa gue memilih ini karena ini harganya kurang lebih harga 6 ribuan jadi lebih ekonomis Dan supaya bisa kalian itu memilih makanan apa selain Royal Canine Wening Jadi nanti akan dituangin ke dalam mangkok ini Sama ini adalah buat pilihan kalau misalnya untuk nyuapin makanan kucing ke mulut kucing kalian Jadi bisa pakai sped Cuman karena ini makanan yang whiskas jadi kita gak pakai sped langsung kita pakai telunjuk atau jari tangan aja Dan ini kucing yang sehat jadi dia perespon sama makanan basah Jadi kalau misalnya gak mau makan pasti dia gak akan perespon Dan kalau misalnya kucing gak mau makan pasti udah tentu sakit Oke jadi kalau misalnya menggunakan sped ini Jadi diambil per buletan-buletan kecil kemudian bisa masuk ke dalam pipetnya ini Dan ini harus disesuaikan dengan pipetnya Jadi kalau pipetnya yang gede bisa dikasih yang banyak Cuman kalau yang kayak gini gak terlalu banyak Tapi kalau ini digunakan kalau misalnya kamu gak bisa menggunakan telunjuk atau belum biasa nyuapin kucing kalian Menggunakan telunjuk atau tangan aja Jadi ini alat bantunya Nah ini si putih nih yang gak mau makan Tadi beli oleh lagi ngeden jadi dilihat dulu Mana gak ada e-e-nya? Dia gak mau makan tapi kalau misalnya dia e-e Sebenernya sih ada makanan yang masuk ke dalam tubuh dia Kalau dia gak makan gak bakalan e-e Sambil nungguin si putih e-e Kita lihat kucing-kucing yang lain disini ada kucing abu-abu Dia lagi makan guys Ini juga nih kucing yang krim Dia agak-agak penakut Bukan yang penakut dia gak suka dipegang orang Kemudian disini ada kucing yang buntutnya irit Ekornya kecil banget pendek Tapi bukan kucing bobtail Tuh Terus ada apa lagi disini Ada Ozi Kalau Ozi gak setiap saat dikandang Jadi dia lagi dikandangin aja Cuman lebih sering dilepas Oke jadi kita mulai nyuapin makanan kucing ke dalam mulutnya Bismillahirrahmanirrahim Jadi emang harus jaga dibuka sedikit Tetapi syarat jangan nyakitin Kayaknya dia kayak kesakitan gitu Cuman pas dicek Gak ada sariawan dan lain-lain Coba kita suapin pake jari Itu kan metode menggunakan pipet atau sped Oke jadi ini kita cobain pake telunjuk Dan dia lebih nyaman menggunakan telunjuk Tuh guys Kita lagi nyuapin dan kenapa sih kita paksain ini Bukannya kita jahat ya Soalnya kalau misalnya gak ada asupan makan yang Makanan yang masuk ke dalam tubuh dia Bisa membuat dia tuh sakit dan makin parah Makanya kita coba untuk nyuapin Jadi kalau kucing kalian tuh gak mau makan Harus disuapin itu wajib banget Karena itu pasti dia Lagi nganak badan atau ada yang salah dengan tubuhnya Oke semuanya jadi sekian ya dari unuasa kucing Kita ingin coba suapin dia lagi Dan kurang lebih caranya seperti itu Dan doain semoga si putih ini sehat Oh iya kenapa sih Mungkin ada yang tanya kenapa gak dibawa ke dokter bang Dan dia ini udah dibawa ke dokter Dan dikasih kayak semacam imun terapi Tapi syaratnya dia itu harus ada asupan makan Makanan yang masuk ke dalam tubuh dia Jadi dia ini makannya yang ngadet Bukan yang gak mau makan Tapi gak mau makan Makannya itu cuma sedikit Makanya kita coba paksain makan Sehingga dia itu bisa normal lagi Dan dia soalnya masih mau mengunyah guys Kalau misalnya udah gak mau mengunyah Dan gak mau respon makanan Itu yang paling repot Oke sampai jumpa di video selanjutnya Dan selamat menunggu berbuka puasa teman-teman